Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wadijah Makarim Teman-teman sekalian Topik kita kali ini adalah tentang Sekripsi Studi Pustaka Pada video terdahulu pernah dibincangkan tentang Sekripsi sebagai pengganti di masa pandemi ini Dari pendekatan kuantitatif ke pendekatan studi pustaka Misalnya kualitatif ya Kemudian ada juga saya sarankan misalnya Kalau tidak studi pustaka bisa menggunakan data sekunder Nah bagi teman-teman yang meneliti pada saat ini Saran saya tidak usah menunggu sampai tahun depan Tapi pilihlah pendekatan yang meringankanmu Misalnya dengan tetap pendekatan kuantitatif Tapi pakai data sekunder Atau pilih studi pustaka Pada kesempatan ini saya akan kasih contoh ya Jadi barangkali ini bisa memberikan satu solusi Buat teman-teman Contoh skripsi studi pustaka Yang berjudul Analisis nilai-nilai edukatif Pada novel dalam mihrab cinta Karya Habibur Rahman L. Shiraji Nah ini adalah karya mahasiswa bimbingan saya pada tahun 2017 Barangkali ini bisa diambil apa namanya Manfaatnya untuk teman-teman sekalian yang berminat untuk menulis Studi pustaka dengan cara membahas menganalisis isi dari sebuah novel Bab satu yang harus ada di dalamnya adalah Seperti pada umumnya Yang pertama Latar belakang masalah Perumusan masalah Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian Kemudian tinjauan pustaka Yaitu memuat penelitian-penelitian terdahulu Yang berkaitan dengan novel-novel yang edukatif Atau mungkin skripsi yang memberikan nilai-nilai edukatif di dalamnya Yang relevan dengan judul ini Kemudian yang berikut adalah Bagaimana kamu menulis skripsi itu Sistematikanya seperti apa Dijelaskan di bab satu Kemudian bab dua Itu tetap ada landasan teorinya Jadi ada teman-teman tanya Bu kalau misalnya studi pustaka ada bab duanya enggak gitu Ada tetap landasan teori Kalau begitu apa Apa namanya kaitan dengan judul tadi Landasan teorinya adalah Yang pertama Nilai-nilai edukatif Apa yang dimasukkan Ya macam-macam Kalau misalnya berhubungan dengan pendidikan Yang termuat di dalam Apa namanya sebuah tulisan Buku ataupun novel Misalnya Ruang lingkup nilai-nilai pendidikan Ya dimasukkan di bab dua itu Kemudian di bagian kedua Di bab dua adalah Konsep tentang novel itu sendiri Jadi Pengertian novel itu apa Kemudian macam-macam novel itu apa Ya kemudian Ciri-ciri novel Unsur-unsurnya apa Itu dimuat di bab dua ya Kemudian Kaitkan juga novel sebagai Salah satu media pendidikan Nah itu juga dimasukkan Dan yang terakhir adalah Di bab dua itu Adalah bagaimana gambaran Kerangka berpikir Dari tulisanmu itu ya Jadi Tetap ada bab duanya ya Kemudian bab tiganya yaitu Menjelaskan tentang Pendekatan yang digunakan Di dalam penulisan Sekripsi Sudi Pustaka Jelaskan ya Di bab tiga itu Nah kemudian bab empat Bab empat ini adalah Isinya ya Jadi Analisis novel Dalam Mihrab cinta itu Dijelaskan sedetail mungkin Di bab empat Bagaimana caranya Yang pertama adalah Dari prosesnya itu Kamu harus baca Dari mulai halaman pertama Sampai terakhir Itu harus dibaca Jadi Dibuatlah ringkasannya Kemudian Bagian-bagian Mana yang ada Mengandung Unsur-unsur Pendidikannya Jadi Di bab empat ini Kalau dibagi Menjadi Sebagai berikut A Atau bagian pertama Kalau kamu tulis Misalnya dalam huruf besar Itu Biografi Penulis Jadi Sejarah singkat Siapa itu Penulis dari Novel tersebut Kemudian Yang kedua adalah Isi Jadi Isi dari novel Tersebut itu Apa Oleh karena itu Kamu harus baca Dengan Teliti Apa yang ada Di dalam Bagian satu Novel tersebut Bagian dua Tiga Dan seterusnya Jadi Deskripsi Novel itu Dijelaskan Di bab empat Bentuknya adalah Bisa Menggunakan Model Jelaskan Sinopsisnya Jadi setelah Setelah kamu Menjelaskan Isinya Kemudian Bagian berikutnya Jelaskan Sinopsisnya Dari Cerita yang Termuat Dimuat Di dalam Novel tersebut Kemudian Ceritakan juga Penokohannya Nah Penokohan ini Harus Kental Diamati Betul Mana tokoh-tokoh Yang Menggambarkan Satu Apa namanya Ekspresi Nilai-nilai Pendidikan Kemudian Yang berikutnya Adalah Tentu Yang intinya Kamu Analisis Nilai-nilai Educatif Dalam novel Tersebut Disini harus Dibahas Nah Di dalam Bagian ini Kamu Membahasnya Harus Mengaitkan Dengan Yang ada Di bab dua Landasan teori Di bab dua Dibawa Kesini Untuk Mengiris Untuk Membahas Nilai-nilai Educatif Yang ada Pada Novel Tersebut Jadi Tentang Mihrat Cinta Tadi ya Nah Jadi Kemudian Bolehlah yang lain-lain Mau ditambah Apa Misalnya Jadi Sekali lagi Isi dari novel Tersebut Dan Analisis Dari novel Tersebut Dikemukakan Secara Mendalam Itu di bab empat Saya ulangi ya Bab empat itu Mulai dari Biografi penulis Ya Apa Kemudian yang kedua Isi ceritanya Bagian pertama apa Bagian kedua Dan seterusnya ya Dari novel tersebut Kemudian berikutnya Deskripsi novel Yang terdiri dari Sinopsis Dan penokohan Kemudian Diikuti dengan Analisis Nilai-nilai Educatif Dalam novel Tersebut Dan kemudian Dibahas Nah itu ada di Bab empat Kemudian yang Berikutnya adalah Ditutup dengan Kesimpulan Dan saran Jadi Kesimpulan itu Adalah Kesimpulan Yang kamu Bahas Di bab empat Kesimpulannya apa Dan jangan lupa Kaitkan dengan Tujuan penelitian Dan perumusan Masalah yang ada Di bab satu Jadi Harus sejalan Antara Perumusan Masalah Tujuan penelitian Pembahasan Di bab empat Dan Itulah yang Ditarik Kesimpulannya Di bab lima Lalu Saran 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 ini Disampaikan Kepada Pihak-pihak Yang terkait Jadi Itulah teman-teman Sebagai contoh Jadi Tidak usah Pusing-pusing Yang sederhana Boleh kamu pilih Dari Novel Boleh dipilih Dari buku Misalnya Buku-buku Tentang Karakter Anak Misalnya Kalau yang Kuliah di bidang Psikologi Atau pendidikan Atau apalah Yang menarik Untuk dibahas Menjadi Sekripsi Studi Pustaka Nah Baik teman-teman Sekalian Ini bisa Membantu Bagi teman-teman Yang ingin Selesai Di semester ini Tidak usah Menunggu Sekolah Masuk Misalnya Bisa dialihkan Dengan Menganalisis Buku Ataupun Novel Ataupun Mungkin Apa namanya Kalau Misalnya Teman-teman Kuliah Di bidang Seni Seni rupa Seni musik Itu bisa Mengkaji Musik-musik Tradisional Dianalisis Bagaimana Nilai-nilai Pendidikannya Nilai-nilai Sosialnya Nilai budaya Dari Sebuah Penyelenggaraan Apa namanya Musik Misalnya Kalau di Bogon Misalnya Ada Langgir Badong Misalnya Ataupun Misalnya Kalau di Jawa Barat Lainnya Ada Calung Ada Angklung Misalnya Macem-macem Bagaimana Itu bisa Dianalisis Satu Kesenian Daerah Atau Mungkin Cari Yang Lebih Unik Dari Itu Misalnya Silahkan Jadi Tergantung Kepada Program Studinya Masing-masing Misalnya Baik Teman-teman Sekalian Sekali lagi Studi Pustaka Itu Yang Banyak Bertanya Kepada Saya Adalah Apakah Kerangka Teorinya Ada Kesimpulannya Tetap Ada Tinjauan Teori Atau Landasan Teori Di Bab Dua Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima